Saya Tristia Budi Purwanto, yang berita viral saat ini itu hok, berita palsu. Sebuah unggahan berantai di media sosial dan jaring percakapan viral memperbincangkan seorang warga Lampung menjadi pelaku pemukulan Ade Armando di Jakarta. Unggahan tersebut berupa foto tiga orang yang diduga menjadi pelaku utama pemukulan Ade saat demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR RI Senin 11 April 2022. Unggahan itu menampilkan kolase foto pelaku pemukulan dengan orang yang disebut telah teridentifikasi. Tertulis juga nama serta alamat lengkap ketiga orang tersebut. Salah satu orang yang disebut menjadi pelaku pemukulan adalah Tristia Budi Purwanto, warga Jalan Impres RT 002 Kelurahan Lembasung, Kecamatan Belambangan, Umpuk Kabupaten Waikanan. Pada foto Tristia ini disandingkan dengan foto seorang yang mengenakan ponco atau penutup kepala switer warna hitam. Kepala kampung Lembasung, Helmi Ibrahim membenarkan bahwa pas foto pelaku yang disebut Tristia adalah warganya, namun Helmi membantah bahwa Tristia adalah pelaku pemukulan Ade Armando. Menurut Helmi, Tristia saat ini ada di kampung Lembasung dan sudah dua tahun tidak berpergian kemanapun. Ini orangnya ada di sini, sehari-hari dia memancing ikan, sudah dua tahun enggak kemana-mana, kata Helmi. Helmi menambahkan, pihak Polres Waikanan juga datang ke rumahnya dan dipertemukan dengan Tri untuk mengklarifikasi hal tersebut. Unggahan viral itu sambung Helmi dikirimkan seorang warga kepadanya pada Senin sore karena menyebutkan nama kampung Lembasung. Begitu saya lihat ini orangnya, saya sering ketemu, saya langsung cross-check, kata Helmi. Benar saja, kabar viral itu tidak benar karena saat Helmi datang ke rumah Tri yang bersangkutan ada di rumah. Helmi sendiri mengaku tidak paham kenapa foto dan nama warganya itu tersebar sebagai pelaku pemukulan Ade Armando. Sementara itu, Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi langsung ke rumah warga tersebut. Sudah dicek langsung ke yang bersangkutan oleh anggota Polres. Benar adanya yang bersangkutan seharian ada di Waikanan, namun untuk konfirmasi resminya bisa menunggu dari Humas Pulda Lampung, kata Teddy. Saya Tristia Budi Purwanto, yang berita viral saat ini itu hok, berita palsu. Saya ada rumah palsu. Saya berada di rumah Pak Kepala Kampung, Lembasung, Kabupaten Waikanan, Lampung. Bawa berita yang sudah viral. Bawa berita yang sudah viral. Itu tidak benar adanya. Itu tidak benar adanya. Saya ada di rumah saya, ada di Kampung saya. Rumah saya ada di Kampung, Lembasung. Dan sampai saat ini saya masih ada di Kampung, Lembasung. Dan sampai saat ini saya masih di Kampung, Lembasung bersama Bapak Kepala Kampung, Lembasung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.